. Tangerang, nama ini tentunya tak asing lagi di telinga masyarakat. Tangerang yang masuk menjadi bagian provinsi Banten ini terbagi tiga yakni, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta ini tumbuh dengan pesat mulai dari permukiman, perdagangan, industri, dan jasad. Tak banyak yang tahu bagaimana asal-muasal nama Tangerang. Sindonyus pun mencoba merangkum asal-usul nama Tangerang tersebut. Dilansir dari tangerangkota.go.id, pada pertengahan abad 15 di masa kolonialisme Belanda, Sultan Banten mengangkat tiga area, Maulana yang merupakan kerabat jauh sultan dari kerjaan Sumedang Larang yakni, Yudanegara, Wangsakara, dan Santika. Kegiatannya bertugas untuk membantu perekonomian Kesultanan Banten dengan melakukan perlawanan terhadap VOC yang menerapkan praktik monopolinya. Pada perjuangannya ketiga Maulana tersebut membangun benteng pertahanan yang disebut masyarakat sekitar dengan istilah daerah, benteng, atau bentengan. Hal ini turut mendasari sebutan kota Tangerang yang dikenal dengan sebutan kota benteng. Saat ini sisa bangunan. Bentengan, tersebut berada di beberapa titik di bawah permukaan air sungai Cisadane yang semakin melebar. Tangerang, nama ini tentunya tak asing lagi di telinga masyarakat. Tangerang yang masuk menjadi bagian provinsi Banten ini terbagi tiga yakni, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta ini tumbuh dengan pesat mulai dari permukiman, perdagangan, industri, dan jasad. Tak banyak yang tahu bagaimana asal-muasal nama Tangerang. Sindonyus pun mencoba merangkum asal-usul nama Tangerang tersebut. Nama Tangerang berasal dari sebutan masyarakat sekitar terhadap bangunan Tugu dengan tinggi kira-kira 2,5 meter yang didirikan Pangeran Sugiri, Putra Sultan Ageng Tirta Yasa dari Kesultanan Banten, pada tanggal 5 Sapar Tahun Wawu, 1654 Masehi, yang terletak sekitar 500 meter di tepi barat bantaran Sungai Cisadane tepatnya di Gardu Gede yang kini dikenal dengan nama Kampung Grendeng. Fungsi Tugu tersebut adalah sebagai pembatas atau penanda wilayah kekuasaan Kesultanan Banten di sebelah barat Sungai Cisadane dengan wilayah yang dikuasi VOC di sebelah timur. Atas dasar fungsinya tersebut, masyarakat menyebut Tugu dan daerah itu dengan sebutan Tetengger atau Tanggeran yang berarti penanda. Pasca penanda tanganan perjanjian antara VOC dengan Kesultanan Banten yang diwakili oleh Sultan Haji atau Sultan Abu Nasri Abdul Kahar Putra Sultan Ageng Tirta Yasa Pewaris Kesultanan Banten tanggal 17 April tahun 1684, Belanda sepenuhnya menguasai wilayah Tanggeran. Dalam penguasaannya, tentara Belanda juga merekrut warga pribumi di antaranya dari Madura dan Makassar yang diantaranya ditempatkan di sekitar wilayah Benteng. Tentara VOC yang berasal dari Makassar tidak mengenal huruf mati dan terbiasa menyebut Tangeran dengan Tangerang. Kesalahan ejaan dan dialek inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi bahkan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!